Intro Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara Yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya Hari ini ada 7 film terbaik yang dibintangi oleh Nicole Kidman Dengan gaya khasnya yang elegan dan menarik Ada banyak film-film seru yang dibintanginya Dan gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah Dan sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini Kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya Dan sekalian aktifin notifikasinya Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru Dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur Oke langsung aja mari kita mulai list filmnya Stalker Stalker adalah salah satu film thriller horror yang mungkin bakal bisa bikin kalian tegang saat nonton filmnya Menceritakan seorang perempuan bernama India Stalker yang kehidupannya berubah setelah menginjak umur yang ke-18 Di hari itu ayahnya meninggal akibat kecelakaan mobil yang parah Dan setelah itu sebuah insiden demi insiden bermunculan dalam hidupnya Nicole Kidman disini berperan sebagai ibunya dari India Stalker Yaitu Evelyn Stalker Dengan sebuah film yang mungkin bisa dibilang lumayan enak dilihat Walaupun ada beberapa degan atau scene yang menurut gue sedikit mengganjal untuk ditonton Gak kalah keren saat memainkan perannya masing-masing Mia Wasikowska dan Matthew Godot juga berpasangan sangat baik dan lebih santai Stalker yang juga masih menjadi salah satu film horror dari Nicole Kidman ini di rating 6,8 di IMDB Australia Australia ini menjadi film drama romance yang menjadi pilihan utama kalau kalian lagi nyari film drama romance di rumah Menceritakan seorang wanita yang tengah pergi ke negara Australia bertujuan untuk menyelamatkan peternakan yang diwarisi kepadanya Dalam perjalanannya ia dipertemu dengan warga lokal yang banyak membantu dalam rencana peternakannya tersebut bernama Drawer Seperti yang kalian lihat di judul yaitu Australia yang memang sebagian besar menggunakan latar tempat di Australia Nicole Kidman tampil cukup baik dengan dipasangkannya ia dengan Hugh Jackman yang memang pas gue lihat filmnya bener-bener klop banget kemistrinya Dan ini adalah salah satu film yang hampir mirip 11-12 sama Pearl Harbor dengan sebuah genre war dicampur dengan romance dan drama Australia menyuguhkan sebuah akting berlian dari Nicole Kidman ini di rating 6,6 di IMDB The Golden Compass The Golden Compass menjadi salah satu film animation dari Nicole Kidman dengan teknik CGI yang sangat memanjakan mata para penontonnya Menceritakan seorang anak muda yatim piatu bernama Lyra Belichqua yang melakukan sebuah perjalanan jauh ke arah utara Dengan didampingi oleh Egyptians dan beruang berbaju besi Mereka semua pergi ke sana dengan sebuah tujuan untuk menyelamatkan sahabatnya dan anak-anak lain yang telah diculik The Golden Compass sebenarnya adalah film yang lumayan cukup seru untuk kalian tonton Tapi entah kenapa film ini gak terlalu terkenal di dunia apalagi di Indonesia Cerita, setting, back sound dan actingnya menurut gue udah pas lah jadi film dengan gaya narnia atau games of thrones Yang terkenal akan fantasy dan adventure-nya Tapi memang selera orang masing-masing berbeda sih Ada yang gak suka sama sebuah genre adventure fantasy kayak gini dan ada juga yang suka termasuk gue sendiri The Golden Compass dengan keseluruhannya yang menurut gue patut jadi rekomendasi tontonan kalian ini di rating 6,1 di IMDB The Howards The Howards ini masuk ke dalam film drama romance lagi sesudah Australia yang barusan gue sebut di list film ini Menceritakan sebuah pengalaman dan kehidupannya dari Laura Brown dan Clarissa Fong Yang menjadi dua wanita dengan hidup di era yang berbeda Mereka sama-sama terhubung lewat novel Mrs. Dalloway karya Virginia Woolf Dari semua film yang dibintangi oleh Nicole Kidman Ini mungkin adalah penampilan terbaiknya yang bisa gue katakan bener-bener terlalu menghayati perannya Filmnya ini pernah mencicipi penghargaan Oscar dan Golden Globe Yang seharusnya gue udah gak bisa katakan film ini buruk dari segimanapun Dengan cerita dari novel yang dibalut sebuah drama yang enak untuk kalian ikuti ini Menurut gue sangat rekomen buat jadi list tontonan kalian di rumah The Howards menjadi film drama dibalut sebuah cerita menarik dengan di rating 7,5 di IMDb Cold Mountain Cold Mountain ini adalah film dengan genre yang hampir mirip kayak film Australia yang mengedepankan war dan drama Menceritakan perjuangan seorang tentara yang tengah terluka telah memulai perjalanan perbahaya untuk pulang ke rumah Dan bertemu kembali dengan cinta dalam hidupnya yaitu kekasihnya Sayang banget kalian gak bisa lihat acting Nicole Kidman yang begitu sangat mendominasi seperti biasanya Karena gue rasa disini dia gak begitu mendalami dan terasa agak kurang gimana gitu Tapi semua itu ditutupi oleh Jude Law dan Rene Zewalger yang mungkin kan kalian bakal betas saat nonton film ini Cold Mountain ini menjadi sebuah film yang lumayan seru untuk diikuti dengan di rating 7,2 di IMDb Moulin Rouge Moulin Rouge menjadi film kedua terbaik dari Nicole Kidman yang sangat terkenal akan musikalnya Menceritakan penulis asal Inggris bernama Christian yang hendak pergi ke Paris untuk bergabung dengan Revolution Bohemian Ia mengunjungi sebuah klub malam terbesar disana bernama Moulin Rouge dan akhirnya jatuh cinta dengan menari seksi bernama Satin Kali ini Nicole Kidman berduet dengan bintang terkenal dari Star Wars yaitu Ewan McGregor dengan tampil apik dan menawan satu sama lainnya Nicole Kidman begitu mempesona dengan gaya nakal dan seksinya sedangkan Ewan McGregor tampil begitu gentle dan bergarisma Yang membuat filmnya terasa seperti sebuah panggung yang mungkin disiapkan untuk mereka berdua Moulin Rouge adalah sebuah kisah klasik yang dikemas dengan begitu artistik dengan di rating 7,6 di IMDb Sebelum masuk ke list nomor 1, gue punya add list atau tambahan film yang mungkin bisa buat referensi kalian nonton di rumah Berikut list filmnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini orang yang dibuat untuk di hvis Australia Terima kasih telah menonton! Seben LEGAL Adakah di mana? Terima kasih telah menonton! Terima Masuk kaitて Ice White Shoot Ice White Shoot ini pernah menjadi film terbaik dari dua mantan pasangan Tom Cruise dan Nicole Kidman. Menceritakan seorang dokter di kota New York yang telah menikah dengan seorang kepala museum dengan mencari sebuah misteri pada malam yang mengerikan dan berbahaya. Menggairahkan dan creepy menjadi dua hal yang prioritas di film ini yang paling menonjol saat pertama kali nonton film ini. Bukan hal baru di dunia film apalagi di Hollywood yang mengedepankan sebuah film dengan sensualitas yang bisa dibilang lumayan wadaw kali ya. Nicole Kidman yang sekarang udah pisah dengan Tom Cruise di dunia nyata tentunya tampil begitu sangat klop dan bisa dibilang ini tuh adalah sebuah film yang estetika dengan gaya klasik, misteri, dan romance. Ice White Shoot ini menjadi penutup dan menjadi film yang paling terbaik dari Nicole Kidman dengan di rating 7,4 di IMDb. Oke segitu aja 7 film terbaik Nicole Kidman dari gue kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gue kurang menarik. Lalu share video ini, gue hari, see you in the next film. Sub indo by broth3rmax